Alhamdulillah, ingat ini Imam Abdullah Al-Haddad, pengarah kitab ini Pak mengatakan, ini bukan ucapan saya, ucapan Waliullah, Kibar Awia, Budbil Irsyad, pemimpinnya da'i pada zamannya, beliau mengatakan, wong ngejar dunia lepas akhirat, ngejar dunia lepas akhirat, ngejar jabatan lepas akhirat lepas dunia. Nah, putang mertakai. Hati-hati kau, celako kau wong ya, terus mengiptir dunia. Kita jabatan, kita sudah bentuk Kekayaan tegakkan. Hatta Zul Tumorgar Sampai kamu bukan gurun. Jelungan kubur, artinya bukan ziaran kubur. Matta Zul Tumor Moghabim Kamu masuk kubur. Hatta Zul Tumor Moghabim baru berhenti. Kalau Belum sampai kubur, belum berhenti. sehingga kami sampai di depan cerita kubur masih cerita cerita kubur masih cerita ada kubur, ada mukaan ada uroh, ada iman masih cerita masih cerita dunia sekarang nyatu tapi Allah, seandainya besok kita meninggal dunia, besok besoknya besok, meninggal dunia masuk kubur, kita bakal saksikan ternyata-ternyata Rasulullah apa yang di ucapkan Allah dalam Al-Quran menyatuh kalla sawbatanamu summak kalla sawbatanamu sampai Allah pula-pula menekankan jinguklah perbahasaan kita makinat lihatlah kau bakal tahu lihat kau bakal tahu dan kau bakal tahu dengan si yakin-yakinnya latarawun al-jahib kau bakal nyaksikan neraka jahannam mana latarawun bukan nyaksikan merasokan dalam makna hafsir latarawun al-jahib summak latarawun dan kau akan menyaksikan itu dengan seyakin-yakin bukan lagi cerita alam kubur itu panjang pak aduk kehidupan kali tak niimat kubur adab kubur kebanyakan yang di alam uang sekarang yang tidak added murugan bagaimana hidup dia mungkin katakanlah sampai 70-80 tahun tapi semenjak masuk kubur sampai detik ini sudah lewat murugan sudah lewat hingga 140 tahun selama 140 tahun beliau mendapatkan nikmat halih, bukan nikmat dari hasil ibadah dia semasa hidup pak, tabungan yang tak malam putus, sampai detik ini, sampai malam ini, ngalir buat beliau belum ilmu beliau ngalir lewat murid-muridnya itu 140 tahun yang lalu Imam Haddad lebih lama lagi pak dia berulang haddad kurang lebih 300 tahun yang lalu sampai detik ini, rutipnya dibancur di dunia pak kitabnya dibancur di dunia ngalir terus dibocok beliau lagi, banyak lagi sampai puncahnya yang paling hebat, paling tinggi derajatnya, Rasulullah s.a.w apapun manusia yang hidup sekarang, dukmin muslim, ngamalkan pasti nabi dapat bagian s.a.w. nabi Muhammad pasti beliau dapat bagian, karena tidak ada suatu kebaikan, nak madhab apapun dia semua itu madhab itu kembali kepada Rasulullah nak tarikhah apapun dia semua yang akan kembali kepada Rasulullah paling hebat Rasulullah nabi kita nabi Muhammad selalu ada nabi Muhammad Alhamdulillah dija'ala nabi umat yasyidina Muhammad Alhamdulillah dija'ala umat yasyidina Muhammad Alhamdulillah dija'ala umat yasyidina Muhammad terbiasa untuk berjaya dengan Allah umat nabi Muhammad Muhammad